PERSINAS ASAT BANDAR LAMPUNG Para peserta tersebut berasal dari pelbagai kecamatan Pahoman, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Kedaton, Sukarame, dan Waihalim. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Indra Gandhi mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melestarikan bela diri pencak silat asat. Kita ini dibawa induk IPSI, jadi selesai dari kejuaraan kota, dari PERSINAS ASAT itu akan naik ke kejuaraan Provinsi PERSINAS ASAT, kemudian nanti kita akan masuk ke ranah kejuaraan kota IPSI, kota BANDAR LAMPUNG. Jadi kita persiapkan generasi-generasi ini untuk masuk ke tingkat kota, provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Hadir pula dalam acara itu, Ketua Pengurus Provinsi ASAT LAMPUNG, Iswah Yudi. Ia menyampaikan amanat kepada para peserta yang bertanding agar menjuzung tinggi sportivitas. Jadi kita berharap bahwa adik-adik kita yang tampil di kejurkot ini dapat memberikan prestasi terbaiknya. Kami yakin sepenuhnya bahwa para pelatih di tingkat tengcam sudah memberikan motivasi dan pelatihan yang baik kepada anak didiknya. Jadi kita berharap mereka nanti akan tampil maksimal di kejurkot ini. Sehingga hasil dari kejurkot ini akan sangat bermanfaat baik bagi para atlet maupun bagi para pengurus di pengkot PERSINAS ASAT Kota BANDAR LAMPUNG untuk mempersiapkan atlet-atlet dalam event-event yang akan digelar oleh Ipsi Kota maupun Ipsi Provinsi atau undangan-undangan kegiatan pencaksilat lainnya. Pertandingan kejurkot ini berlangsung selama dua hari. Harapannya para peserta yang ikut dalam pertandingan memiliki pengalaman yang berharga agar nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan prestasinya pada masa depan. Terima kasih telah menonton.